Soal nomor 10, perhatikan gambar berikut. Jika diketahui perbandingan ketinggian buah kelapa dan buah mangga adalah, berarti H1 banding H2, diketahui HA banding HB adalah 5 banding 3. 5 banding 3. Perbandingan waktu jatuh saat sebelum menyentuh tanah antara buah kelapa dan buah mangga adalah, berarti yang ditanya itu perbandingan TA banding TB. Nah, jadi kalau misalnya digerak jatuh bebas, itu kan ada rumus T, itu kan akar 2H per G, kan? Nah, ini rumus umum nih, kalau misalnya benda itu gerak jatuh bebas ya. Berarti kita bandingkan aja, TA banding TB, berarti akar 2, ini HA per G, banding akar 2HB per G. Jadi G sama G bisa dicoret, 2 juga bisa ya, sehingga dapat akar HA banding akar HB. Jadi akar HA itu adalah akar 5 banding akar 3. Sehingga jawabannya adalah E, akar 5 banding akar 3. Jadi kan yang ditanya, eh tunggu, buah kelapa ya, buah kelapa H1 kan, buah kelapa H1, buah mangga itu H2. Ya, jadi jawabannya adalah akar 5 banding akar 3.